. AS Roma akan menghadapi Feyenoord di The Quip pada light pertama playoff fase gugur Liga Eropa 2023 per 2024. Pertandingan Feyenoord versus Roma ini akan kick off Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, jam 045 waktu Indonesia Barat. Roma adalah runner-up grup G Roma, yang sampai waktu itu masih dilatih Jose Mourinho, finis dengan 13 poin, terpaut 2 poin di belakang Slavia Praha. Sementara itu, Feyenoord terlempar ke turnamen ini setelah finis peringkat 3 di grup E Liga Champions. Wakil Belanda itu kalah bersaing dengan Atletico Madrid dan rival sekota Roma, Lazio. Musim ini adalah musim beruntun ketiga Feyenoord bertemu dengan Roma, di final Conference League 2021 per 2022. Feyenoord kalah 0-1, di perempat final Liga Eropa 2022 per 2023. Feyenoord menang 1-0 di kandang, tapi tersingkir setelah kalah 1-4, lewat extra time pada leg kedua di Italia. Kali ini, Feyenoord dan Roma bertemu di playoff fase gugur Liga Eropa. Kali ini, Feyenoord akan menghadapi Roma racikan Daniele de Rossi, yang beberapa waktu lalu diangkat pasca pemecatan Mourinho. Menyusul rumor perpisahan dengan Rui Patricio, AS Roma telah dikaitkan dengan sejumlah nama penjaga gawang. Untuk menyongsong musim depan, AS Roma harus mendatangkan keeper anyar sebab milih sefilar yang kini jadi pelapis Rui Patricio juga tidak kunjung mengesankan manajemen. Menurut laporan media Italia, AS Roma sedang menargetkan keeper Udinese, Maduka Okoye. Pemain 24 tahun itu baru-baru ini tampil impresif saat menantang Juventus di Liga Italia Serie A pekan 24. Diketahui, Udinese berhasil memutus tren positif skuad Bianconeri dengan kemenangan 1-0. Gol Udinese memang dicetak oleh Lautari Gianetti namun peran Okoye sebagai keeper juga patut mendapat kredit khusus. Pemain asal Nigeria ini tercatat melakukan 6 penyelamatan di pertandingan ini. Ada pun Juventus menembakkan 6 tembakan tepat sasaran yang semuanya berhasil diantisipasi Maduka Okoye. Aksi impresif Maduka Okoye ini membuat pemain 24 tahun itu diganjar rating 8,6 oleh Sovaskor yang notabene tertinggi dari rekan satu timnya di lapangan. Maka dari itu, Maduka Okoye masuk radar AS Roma sebagai pengganti Rui Patricio. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Eropa setelah pemilik tim Liga Inggris Newcastle United dilaporkan akan mengajukan penawaran pada AS Roma. The Public Investment Fund, PIF, yang dimiliki pemerintah telah membuat kesepakatan keuangan yang signifikan dalam beberapa olahraga, terutama sepak bola. Di mana mereka telah memiliki empat klub besar di Liga Pro Saudi, dan sebuah konsorsium yang dipimpin oleh dana kekayaan negara mengambil alih kepemilikan Newcastle pada Oktober tahun 2021. Menurut laporan di Italia, mereka juga tertarik mengajukan penawaran untuk membeli tim seri Aroma dari pemiliknya saat ini yang berasal dari Amerika Serikat, dan berinvestasi di stadion klub tersebut. La Repubblica mengatakan negosiasi sedang berlangsung dengan pemilik klub AS Roma dan Friedkin beserta Rian Friedkin. PIF akan menawarkan 900 juta euro, 768 juta pound untuk klub dengan segera, dan 300 juta euro, 256 juta pound untuk mendukung stadion baru Roma di Pietralata. Kepala Hukum Roma, Eric Williamson, yang bekerja sama dengan Friedkin, terlihat berada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Di antara topik yang dibahas adalah kesepakatan sponsor klub dengan Riyadh Season, sebuah festival olahraga dan rekreasi di Arab Saudi yang kini terpampang di bagian depan kostum Roma. Keluarga Friedkins, yang menandatangani dokumen untuk mengambil alih klub pada Agustus tahun 2020, saat ini berharap untuk menjual AS Roma dengan harga sekitar 1 miliar euro. Dan meskipun mereka bertujuan untuk tetap memegang kendali atas klub, baik PIF dan Al-Al-Sih menginginkan 100% saham klub. Laporan tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Jose Mourinho dipecat sebagai manajer AS Roma, dengan The Special One merasa frustrasi karena tidak ada dukungan di klub yang diperlukan untuk membuat mereka bersaing di level domestik. Kepemilikan PIF atas Newcastle dapat menjadi sebuah masalah, dengan peraturan UEFA mengenai kepemilikan saham yang menjadi penghalang sebagian proses, namun tidak akan menghentikannya secara keseluruhan. Newcastle dimiliki secara mayoritas oleh dana investasi publik Arab Saudi dan Jersey mereka disponsori oleh SELA, sebuah perusahaan hak siar olahraga Arab Saudi. Namun, mereka mengklaim telah dilumpuhkan oleh peraturan FFP saat mereka berusaha untuk menghindari sanksi Premier League yang telah membebani tim-tim lain di kasta tertinggi Inggris. Terima kasih telah menonton!